Hai bro sesuarga plus 6 2 gimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat aja ya Pada kesempatan kali ini window channel film akan melanjutkan film squid game episode 4 5 6 atau part 2 nya Di episode ini gak kalah serunya dengan episode-episode sebelumnya yolah langsung aja kita ke filmnya ya Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya jika kamu suka dengan channel ini thank you Di part 2 kali ini kita diperlihatkan para peserta yang berhasil menyelesaikan permainan Gulali sebelumnya Setelah bermain para peserta pun diberikan makanan untuk masing-masing peserta Deksu, Miryong dan para timnya tidak puas dengan pembagian jatah makanan itu Dan mereka memilih untuk mengantri lagi agar mendapatkan makanannya lagi Tak diduga ternyata jumlah makanan itu sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya Jadi karena ulah Deksu dan beberapa orang anak buahnya yang serakah itu Beberapa peserta pun tidak mendapatkan jatah makanannya Peserta yang tidak mendapatkan jatah bagian lantas mengamuk mencoba melawan Deksu Namun naas dia malah dihajar sama Deksu sampai tewas Semua peserta yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta pasukan Tengu untuk melakukan sesuatu Namun pasukan Tengu sama sekali tidak peduli dengan kejadian itu Yang ada malah mereka menambahkan jumlah hadiah uang dikarenakan ada peserta yang tereliminasi Hal itu pun membuat Deksu dan anak buahnya yang lain berpikir untuk membunuh peserta lain Agar saingan mereka menjadi berkurang dan hadiah bertambah Dan tanpa tersadar para peserta pun terbagi menjadi beberapa tim Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam tim mereka Di waktu yang sama terlihat seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa pasukan Tengu dengan rahasia Rupanya peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa pasukan Tengu di sana melakukan kejahatan yang tidak diketahui oleh si topeng hitam misterius Jadi para pasukan Tengu itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati Dan si dokter ditugaskan untuk membedah dan mengambil organ-organ mereka Dan dengan imbalan si dokter akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan Dengan mendapatkan informasi tersebut Si dokter dapat menyiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai Seperti biasanya pada malam hari lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Deksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta lain di dalam kegelapan Dan di malam itu dipenuhi dengan teriakan dan pembunuhan serta darah di mana-mana Dan juga didukung dengan ruangan gelap mereka pun kesulitan untuk menyelamatkan diri Gihon, Sangbo, dan Ali pun langsung bergegas bertindak untuk menyelamatkan kakek Il-nam Namun ternyata kakek Il-nam tidak ada Dan dia sudah terlebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling tinggi Di posisinya itu dia berteriak-teriak untuk meminta para peserta berhenti saling membunuh Di saat itulah pasukan Tengu datang dan mengkondisikan keadaan Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang berserakan Mayat-mayat itu pun kemudian dipindahkan dan ruangan dibersihkan Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti acara permainan selanjutnya Kali ini mereka diminta untuk membentuk tim dengan terdiri dari 10 orang Si dokter yang sudah mengetahui permainan selanjutnya Sengaja memilih Deksu dan anak buahnya sebagai timnya Karena permainan selanjutnya adalah Tarik Tambang Di mana harus memiliki anggota yang kuat Sementara Gi-hun dan peserta lain memilih tim mereka dengan random Bahkan tim Gi-hun dipenuhi dengan 3 wanita dan 1 kakek-kakek Alhasil tim Gi-hun pun menjadi tim lemah dan sasaran empuk bagi tim lain Tarik tambang yang mereka mainkan bukanlah tarik tambang seperti biasanya Mereka akan bertanding di atas ketinggian Hingga salah satu tim yang kalah otomatis akan jatuh dan mati Singkat cerita Tibalah tim Gi-hun dan tim lain yang tampak lebih kuat untuk memulai permainan Sejak langkah pertama Sang-woo sudah merasa putus asa dengan keadaan timnya Namun tepat sebelum permainan dimulai Kakek Il-nam pun membagikan cara Jitu yang bisa membuat mereka menang Cara itu biasa dipakainya saat masih kecil waktu memainkan tarik tambang Kini yang mereka perlukan adalah kerja sama tim dan saling percaya Pada awalnya cara kakek Il-nam pun berhasil mereka lakukan Namun sayangnya karena lawan mereka sangat kuat Mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya Sampai di detik-detik terakhir Sang-woo pun terlintas ide brilian Dengan mengkoordinir anggotanya Dia menyuruh mereka semua untuk melakukan cara maju tiga langkah Hal itu pun dilakukan agar tim lawan terjatuh Meskipun awalnya mereka sempat ragu Namun pada akhirnya mereka pun dapat membalikan keadaan Dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut Di akhir permainan Dari 80 peserta kini menyisakan 40 peserta yang masih bertahan Setelah permainan usai Si dokter pun dipanggil untuk melakukan pengambilan organ Saat itu Jun-ho yang masih menyamar Diminta oleh pasukan Tengu untuk pengiriman organ Disanalah Jun-ho melihat apa-apa yang dilakukan oleh pasukan Tengu Mereka mengambil organ-organ dari mayat yang telah tereliminasi Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka mendapatkan uang Setelah menyelesaikan tugasnya dokter itu pun meminta imbalannya kepada pasukan Tengu Namun pasukan Tengu mengaku belum mengetahui permainan apa yang selanjutnya Hal itu pun tentu saja membuat sang dokter sangat marah Karena jika malam ini dia tidak mendapatkan informasi apapun Maka Duxu pasti akan langsung membunuhnya Dengan pisau operasi yang ada di tangannya Dia pun langsung membunuh seseorang pasukan Tengu dengan ganas Setelah itu dia pun langsung kabur dari ruangan itu Dan melalui ruangan labirin Serta dia dikejar oleh seorang pasukan Tengu Sampai akhirnya dia sampai di ruangan permainan sebelumnya Disana seorang pasukan Tengu mencoba untuk menenangkan si dokter Karena dia tak ingin si topeng hitam atau si penyelenggara acara ini Mengetahui ulah-ulah mereka Namun sayangnya keributan itu pun diketahui oleh si topeng hitam Dan si topeng hitam langsung menembaknya Si topeng hitam sebenarnya tak peduli dengan kejahatan yang ada di dalamnya Namun pada permainan itu dia sangat menjunjung tinggi kesetaraan Dia tak ingin ada peserta yang diperlaukan khusus disitu Tak ingin membuang waktu Si topeng hitam pun langsung membunuh seorang pasukan Tengu itu Dan atas perintah si topeng hitam Pasukan Tengu pun langsung membunuh si dokter Di waktu yang sama Junho dan seorang pasukan Tengu menyusup lewat ruangan rahasia Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli Tak disangka setelah melewati jalan rahasia itu Sang pasukan Tengu menodongkan pisau ke arah Junho Ternyata dia telah curiga kepada Junho karena bersikap aneh Untuk melindungi dirinya Junho pun langsung menodongkan pistolnya Dan setelah membunuh pasukan Tengu itu Junho langsung masuk ke ruangan topeng hitam Sementara itu si topeng hitam dan beberapa pasukan Tengu Menemukan mayat pasukan Tengu lain yang telah tewas tertembak Dari peluru yang ditemukan di kepala mayat Si topeng hitam yakin bahwa peluru itu adalah milik anggota polisi Alhasil dia pun langsung menyuruh seluruh pasukan Tengu Untuk mencari penyusup tersebut Sementara itu Junho yang menyusup ke ruangan topeng hitam Mencoba untuk mencari informasi tentang kakaknya Dari berkas-berkas di sana Junho pun menemukan berkas-berkas bahwa kakaknya Pernah menjadi peserta pada permainan tersebut Setelah itu Waktu permainan selanjutnya pun tiba Dalam perjalanan Para peserta diperlihatkan beberapa mayat Yakni mayat si dokter dan beberapa mayat pasukan Tengu lain Mereka pun meminta maaf atas kejadian itu Dan hal itu pun akan terjadi jika mereka berbuat curang Pada permainan kali ini Mereka diminta untuk mencari pasangan Karena permainan selanjutnya adalah terdiri dari dua orang Karena jumlah peserta pada saat ini adalah 39 Itu artinya akan ada satu peserta yang tidak memiliki pasangan Pada saat itu Tidak ada yang mau berpasangan dengan kakek Il-nam Mereka takut karena permainan kali ini membutuhkan kekuatan Karena merasa kasihan Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Il-nam Pada akhir pemilihan pasangan Tersisalah Mir-yong Yang tidak mendapatkan pasangan Karena hal itu Dia pun dibawa oleh pasukan Tengu ke ruangan lainnya Di ruangan permainan Masing-masing peserta diberikan satu kantong yang berisi 10 klereng Dalam waktu 30 menit Peserta yang berhasil mendapatkan 20 klereng dinyatakan menang Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka masing-masing Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Il-nam berusaha untuk menyadarkannya Agar memulai permainan Karena pada saat itu penyakit kakek Il-nam sedang kambo Sehingga dia pun tidak peduli dengan permainan dan hanya berkeliling di sekitar arena Hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan terpaksa membentak kakek Il-nam Dengan begitu kakek Il-nam pun sadar dan mau bermain dengannya Mereka memutuskan untuk bermain tebak klereng Mereka hanya perlu menebak jumlah klereng di tangan lawan apakah ganjil atau genap Tak disangka kakek Il-nam berkali-kali menebak benar yang membuat menang banyak Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik Sedangkan Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil Dalam hal itu Ali pun selalu benar menebak dan mendapatkan klereng yang banyak Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo Namun mau tidak mau bagi mereka yang kalah maka akan mati Sang-woo yang telah kalah pun marah dan merasa dicurangi Ali Dan Sang-woo dengan liciknya memutuskan untuk mencurangi Ali dan menipunya Dia berusaha mengambil semua klereng Ali dan menukarnya dengan batu Dengan begitu dia pun berhasil lolos dari permainan kali ini dengan kecurangan Di sisi lain Sebyok yang dipesangkan dengan seorang wanita bernama Ziyong Memilih 30 menit mereka dengan hanya mengobrol saja Di situ Ziyong menyadari bahwa Sebyok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya Alasannya karena Ziyong hidup hanya sebatang karas saja dan tak ada yang menunggunya saat dia bebas Oleh sebab itulah dia memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok untuk lolos dalam permainan itu Kembali ke Gi-hun dan kakek Il-nam Saat itu klereng Gi-hun hanya tersisa satu Itu artinya tinggal satu langkah saja kakek Il-nam akan berhasil menang dalam permainan ini Tak disangka Gi-hun salah menebak dalam kesempatan terakhirnya Namun karena penyakitnya kakek Il-nam pun lupa apa tebakan dari Gi-hun Oleh sebab itu Gi-hun pun mencurangi kakek Il-nam dan mengganti tebakannya dan berhasil menang Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan Sampai akhirnya kelereng kakek Il-nam pun hanya tersisa satu saja Dan pada saat itu kakek Il-nam pun memutuskan untuk bermain lagi Namun Gi-hun harus mempertaruhkan semua kelerengnya Gi-hun yang mendengar hal itu merasa tidak adil karena dia memiliki 19 kelereng Sementara kakek Il-nam hanya memiliki satu kelereng Oleh karena itu pun kakek Il-nam lalu berkata bahwa dia mengetahui sepanjang permainan tadi Bahwa dia telah dicurangi oleh Gi-hun Namun dia sengaja dan membiarkan hal itu Gi-hun yang mendengar hal itu pun merasa bersedih dan bersalah Kakek Il-nam pun meraih tangan Gi-hun dan memberikan satu kelerengnya kepada Gi-hun Kakek Il-nam pun berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah peduli dan merawatnya di sana Dan berkat Gi-hun juga kakek Il-nam merasa bahagia di sisa-sisa hidupnya Tepat pada saat mengatakan itu, waktu pun habis Kakek Il-nam pun dinyatakan tereliminasi Serta Ali dan peserta yang lainnya pun juga Dan mereka lalu ditembak hingga tewas Dan part 2 pun selesai Nah itu dia part keduanya dari film Squid Game episode 456 Ditunggu ya part ketiganya episode 789 Jangan lupa di komen dong video ini Serta suka ya dengan cara tekan tombol jempol dan subscribe-nya Makasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi, bye-bye